Hai ya Halo guys berjumpa lagi dengan gua andromido jadi di video gua kali ini gua akan membahas tentang build token ya build token build token ini adalah sebuah barang rahasia ataupun classified items yang terbaru di bombage nah ini gua nggak tahu cara kerjanya build token ini seperti apa apakah dia ini seperti dua builder saat kita ini ya extra builder saat kita membeli ini extra builder yang ini nih ya atau mungkin kayak gitu gua nggak tahu karena guys ini tuh beneran gratis banget gratis lah ya dari Bumpas ya guys dari Bumpas ini gue dapatnya kemarin di video yang gua ancurin base multiplier yang enggak ada harga dirinya ya kalian bisa cek aja atau enggak kalian ya lihat aja linknya di deskripsi ya pastikan kalian udah nonton video gua yang ada di layar inilah ya ya yang ada di layar ini kalian harus tonton guys ya sebelum melanjutkan ke build token ini sebelum melanjutkan pembahasan gua di build token ini coi ya jadi ya udah kalian bisa tonton linknya di deskripsi atau di channel gua itu juga bisa jadi ya ini gua dapat build token ini kalau untuk yang yang pakai yang nggak pakai Bumpas ya yang gratisan lah ya itu gua dapetnya di poin 1400 poin ini nih ya poin yang kayak gini nih nah poin yang kayak gituan nah itu gua nemunya ya itu gua nemunya tuh di 1400 1400 yang ini 1400 nih gua baru buka ini nih ya di video kemarin nah betulan pas gua buka itu ada story-nya guys ya ada ceritanya jadi kita bakalan lihat ceritanya sama-sama let's go bro nah disini saya mau aku memiliki screenshotnya ya di video kemarin ya di video yang gue nyerang best multiplayer ya ini itu ada story-nya saat gua nge-climb build token ini jadi ada ini ekstra builder yang kita ngomong ya gue nyebutnya ekstra builder karena ini bukan apa ya tukang yang di Bumbits itulah ya tukang di Bumbits kan dia kan nggak pakai kostum kayak gini lah ya kostum tukang kayak gini jadi gue boleh nyebutnya ekstra builder aja nah disini dia ngomong Yvon ambil token I talk to swear just this bureaucratic nonsense ya itu baru story pertamanya gua nggak tahu yang terakhir bacanya gimana I can use that to skip all the red tab and start constructing a new building or an upgrade even if all the worker are busy jadi kita bisa apa skip all the red tab ini maksudnya apa ya 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 kayak proses gitu mungkin kali ya terus kita juga bisa apa intinya kita juga bisa nge-start constructing konstruksi atau konstruksi atau build-build baru ataupun bangunan baru atau upgrade bangunan ya jadi kita bisa bangun-bangunan baru ya kayak pertahanan atau storage storage kayu gold terus besi ya terus mungkin armory atau yang lain-lain pokoknya ya yang bisa itu guys yang bisa di build gitu loh ya guys ya Nah disini berarti kita bisa pakai dua builder sekaligus walaupun cuman sekali pakai doang ya Jadi kalau kita udah pakai build token ini harusnya itu ya udah cuman sekali pakai doang di sini gua agak nggak paham sama ceritanya jadi gua bakalan pakai Google Lens untuk mentranslate ini Nah disini saya menggunakan Google Lens agar bisa ditranslatkan ke bahasa Indonesia karena gua agak nggak paham nih guys Nah jadi anda menemukan token bangun Oke saya kira itu hanya omong kosong birokrasi Oke birokrasi guys yang terakhir tadi guys ya terus yang story kedua tadi Nah untuk story 2 nya kayak gini ini agak kecil dan layar gua malah portrait gini nggak bisa gua landscape ya sorry Nah disini gua zoom aja oke saya dapat menggunakan untuk melewati semua birokrasi dan mulai membangun gedung baru atau peningkatan meskipun semua pekerja sedang sibuk jadi ya bener guys ya berarti intinya kita bisa bikin bangunan lagi atau upgrade bangunan kita walaupun semua tukang kita sibuk gitu ya jadi walaupun kalian punya ekstra builder ini kan bisa bikin builder yang ketiga ya jadi lebih banyak builder lagi nih guys ya jadi buat ekstra buat ekstra builder juga itu dapat buffnya banyak juga gitu ya enggak cuman yang free to play doang jadi menurut gua ini bakal menjadi item yang berguna sih ya di Bumbits jadi gua bakalan eksekusi ini sekarang bisa kita coba lihat sebagai manakah the token ini berfungsi nah disini gua udah berada di Bumbits jadi gua bakalan coba pakai build token ini ya di base gua nah ini kan kebetulan nih builder gua pada sibuk buat upgrade mortar ya upgrade upgrade mortar jadi gua pengen sama ratain mortarnya ini di level 11 jadi gua bakalan coba upgrade jadi gua bakalan coba upgrade dan kebetulan ini resource gua juga udah cukup untuk buat upgrade mortar jadi gua bakalan coba upgrade nah disini ada tulisannya nih builder arbushi use a build token to start without requiring a worker jadi ini ini keren banget ya jadi buat kalian punya ekstra builder ini malah malah untung banget gitu ya malah bisa punya tiga builder sekaligus guys ya bahkan ini kalau mungkin kalian apa kalau kalian punya Bumpas kalau kalian beli Bumpas ini ya kalian bisa dapetin build token yang lebih banyak lagi begini ya tuh di sini juga dapet di sini juga dapet ya kalian tabungin semua aja itu satu terus dua tiga dari Bumpas terus yang gratis empat terus lima terus ada lagi Oke udah mentok lima nah itu berarti kan bisa upgrade upgrade lima bangunan sekaligus bahkan enam ya satunya satunya yang dari Bumpasnya limanya dari build token guys tambahin sama kalau kan itu beli ekstra builder dengan harga 49 ribu rupiah itu kan udah bisa upgrade tujuh bangunan yang ada di Bumpas itu gila banget sih ya itu gila banget itu kan bisa bisa upgrade tujuh bangunan yang ada di Bumpas cuy itu gila banget kalau kalian beli Bumpas dan ekstra builder ya itu lumayan banget sih ya menurut gua karena ya satu builder itu ya kayak gini doang bayangin lima builder disini ada yang buat upgrade ini mungkin greater launcher terus ada yang upgrade storage terus ada yang upgrade ini boom cannon terus ada yang upgrade roket roket launcher terus shock launcher terus apalagi mungkin machine gun baru lima itu ya terus mungkin duanya upgrade apa ya ya mungkin upgrade yang 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 penting-penting aja mungkin ya kayak ini Rensi dance terus ke terus apa ya ya pokoknya yang resource-resource mungkin diupgrade in sisa duanya bisa jadi ya berfungsi banget tuh ya itu keren banget sih ini malah keren 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 banget jadi daripada gua simpenin coba gua bakalan pakai build token ini jadi seperti apa jadi gua pengen klik 123 boom omaga gua bisa upgrade dua bangunan sekaligus ini gila banget sih ini ini barang ter-op yang pernah gua pakai sih ya build token dan build token ini cuman sekali doang kalau di Bumpas yang ini gua nggak tahu kalau kalau ada yang lain ya ada yang dua gitu di Bumpas berikutnya semoga Bumpas di berikutnya hadiahnya lebih dan misi-misinya nggak terlalu sulit ya moga aja sih supaya yang free-to-play itu ya enak gitu ya malah bisa upgrade dua bangunan sekaligus ini ini ya keren sih walaupun gua pernah mencoba ini dua builder sekaligus ya ya gua dapet extra builder ini di event apa gitu lah ya pokoknya udah lama banget gua nggak dapet extra builder pokoknya pas itu gua dapet extra builder terus ya gue punya dua builder jadi kalau gua punya build token terus nge-upgrade-in mortir gua ini juga ya aku nggak terlalu shock sih gua punya dua builder atau apa gitu karena gua juga udah pernah ngalamin gua punya dua builder juga tuh ya tapi ya mungkin segini doang sih kalau mungkin Supercell apa nge-disconin apa ini namanya extra builder mungkin belinya pakai 100 diamond mungkin ya mungkin gua bahkan beli terus gua coba buat tambahin pakai build token ya berarti gua bisa upgrade 3 bangunan sekaligus ya kalau gua punya satu build token lagi ya jadi mungkin gitu doang sih kalau masalah build token ya ya cuma cuma nambahin dua apa satu tukang doang tapi kalau mungkin kalau kita punya banyak mungkin ya bisa dipakai kesini lagi mungkin terus kemana lagi gitu ya mungkin ke storage atau kemana lagi lah ya pokoknya gitu lah guys ya jadi itu aja sih untuk pembahasannya itu build token ya jadi gua udah pakein build token ini dan bahkan ini ada gambar build tokennya juya nih yang ini nih di di bawahnya tanda panah yang hijau itu ya tanda apa logo upgrade itu nah gambar upgrade itu lah nah itu ada gambarnya build token ya ya yang ini itu mungkin supaya nandain ini kali ya apa bangunan ini pakai build token ya mungkin seperti itu ya jadi ya mungkin segini aja buat video kali ini enggak ada yang spesial dan enggak ada yang harus gua omongin yang lagi yang lain jadi cuman itu doang siap build token ya eh eh resource baru ataupun classified eh eh classified items yang terbaru di bumbits ya jadi menurut kalian gimana ya silahkan komen di bawah kalau menurut gua sih ya ini berguna banget apalagi buat pemain free-to-play yang ya nggak bisa beli ekstra builder ya kalau pun bisa beli ekstra builder paling ya siapa yang pakai gemsi ya enggak pakai uang asli ya karena ya sebenarnya ada kok ya Supercell itu bikin event itu ya ya kadang itu yang kayak ini instant training ekstra builder itu pernah dibikinin dimurahin jadi James tapi enggak 30 hari ya semuanya mungkin cuman satu hari atau ya seminggu enggak tahu sih ya kalau seminggu ada tapi semoga aja kalau harganya seminggu itu paling ya serak ayat 200 jams lah lah ya satu minggu itu juga udah lumayan loh guys ya jadi kalau harganya 200 jams itu ya ya gila aja sih gua ya gua mungkin bakalan beli dengan seharga segitu ya dan disini kita bisa kasih time saver juga tuh gua bisa kurang-kurangin kalian juga bisa instanin pakai James tuh ya di sini pokoknya ya bebas kesih sama kayak builder yang biasanya kita bisa pakai time saver juga kita bisa cepetin guys ya Nah jadi kegunaannya sama guys ya tapi disini anehnya enggak ada tukangnya guys tuh ya kalau kita pakai build token enggak ada tukangnya guys sedangkan yang ini tukangnya itu rame banget guys tuh ya rame banget guys yang yang itu guys guys yang bikin hitunya guys ya 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 sedangkan yang ini kayak sepi lagi aneh buat jadi harusnya ya ditambahin buildernya supaya lebih hidup lagi lah menurut gua itu sih pendapat gua jadi mungkin segitu aja guys untuk video kali ini dan itu pendapat gua soal build token yang ada di bombage alias classified item terbaru di bombage jadi ya menurut kalian gimana jadi berguna atau enggak menurut gua sih ya udah jelas ya berguna kecepat pemain free-to-play jadi ya udah jangan lupa buat di subscribe dan share video ini ke temen kalian bantu channel ini agar bisa berkembang jadi mungkin sekian aja see you in the next video salam bye bye hai hai hai